Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan gue semuanya, berjumpa lagi dengan saya Yudhi Setiawan. Setelah di video sebelumnya, saya sudah mencontohkan bagaimana cara membuat kerah koko atau kerah shanghai versi halusan tanpa jahitan stikan di bagian ini ya. Nah, tutorialnya sudah saya buatkan di video sebelumnya, kawan-kawan simak aja dulu, nanti lanjut ke sini ya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara pasang kerah koko atau kerah shanghainya ya, untuk jas ya, jas koko ya. Nah, ini sudah kita beri tanda di tengahnya, samain, lalu dicatrek seperti ini. Dan ini bodinya, ya, kita bisa cek dulu ya sebelum dipasang, biar nggak tekor ya. Ini biar sama. Oke, ini sudah sama. Selanjutnya, kita akan mulai jahit dasar dulu ya. Nah, jahit dasar dulu itu dari dalam. Nah, ini kita akan contohkan dari dalam. Pertama yang ini dulu ya. Ini sudah ada tanda kapurnya tuh ya. Sudah tinggal ikutin aja. Tapi ini untuk ini doang ya. Dasar doang ya. Pertama, di bagian ini kita taking dulu. Oke. Satu ya, di awal sini. Oke. Lalu, di bagian tengah. Ya, di bagian tengah ini sudah ada tandanya. Kita tinggal tempel aja. Tengah dengan tengah ya. Tuh ya. Tengah dengan tengah. Ini kita taking juga ya. Biar seimbang. Biar seimbang. Jangan sampai miring-miring ya. Nah, ini di taking. Nah, selanjutnya kita mulai dari arah yang sini. Ya. Nah, dari sini kita mulainya nih. Kalau udah di taking semuanya. Baru kita mulai. Jahit dasar aslinya ya. Tuh. Oke. Ini kita akan mulai. Kerahnya, ini utamanya jangan kena ya. Tuh. Ya. Tinggal kita lanjutkan. Pelan-pelan aja ya. Jangan terburu-buru. Biar hasilnya halus ya. Yang bawah agak ditarik ya. Ini bisa kita cek dulu. Oke. Udah rata. Lanjutkan sampai ke ujung yang satunya ya. Perhatikan bahwanya takut ada yang melipat ya. Kita lanjutkan lagi. Ingat, nggak usah tergesa-gesa ya. Kalau kita membuat sebuah karya itu, jangan tergesa-gesa ingin selesai. Justru nilai seninya ada di prosesnya ya. Kalau hasilnya, udah pasti orang lain juga sama punya hasil karya ya. critically yang pengin selama kita ia. Cepatia itu dilengar cukup. Habitalkan dia yang LOOK Bika. Yang muncul. Kemudian anil pokok. Kalian bogok kayakse kita take tacos. Karya. � tenure. Cepatia. nah ini sampai ke ujung ya harus benar dulu ya sesuaikan dulu biar bagus ya oke ini jahit dasarnya udah selesai ya oke nah sekarang ini tinggal kita kita track-in semuanya bisa track-in semuanya biar lebih rileks ya kainnya biar enggak tegang ya ini keliling kita track-in semuanya seperti ini biar kainnya rileks enggak tegang nantinya kalau enggak dicapain seperti ini biasanya ada kerut-kerutan di luarnya ya oke ini udah kita track nah tinggal finishing sentuhan terakhir ya kalau kawan-kawan pengen halus ya kalau kawan-kawan pengen halus bentar di bagian ini seperti biasa ya kalau saya menghancurkan di bagian ini tuh kita taking dulu seperti ini ya kita taking dulu seperti ini biar jadinya bagus ya kalau mau langsung pun boleh kalau saya biasanya seperti ini ya di taking seperti ini agar pas di ujung ininya halus nantinya ya nah ini juga sama kalau ini mau langsung boleh ya kalau misalnya mau langsung misalnya boleh saya akan contohkan kalau mau langsung ya nah ini kan finishing terakhir ya sentuhan atau jahitan terakhir ini tinggal kita masukin ke dalam seperti ini tapi yang halus ya bener-bener harus pas ya nah eh ini nah ini tinggal kita stick semuanya ya keliling ya bagian dalam usahakan agar ditarik ya ini lakukan keliling semuanya sampai ke ujungnya ke ujung satunya ya nanti kita akan cek hasilnya dipatung seperti apa ya apa ya selamat menikmati bagian bawah harus agak ditarik oke ini udah selesai udah finish tinggal bersihkan tekingan tekingan nya nah ini ada tekingan sebelah sini mah ada ya kalau sebelahnya kan enggak saya contohkan yang enggak sebelahnya nah ini udah kita gunting aja sisa benangnya nah jelujuran yang tadi yang udah saya contohkan ini ini dilepasin ya tuh jadi stikanya cuma satu disini doang ya cara halusan seperti ini jadi stikanya cuma satu terserah kawan-kawan ya mau ikutan seperti ini boleh syukur ya mau pakai cara kawan-kawan sendiri ya enggak masalah nah ini udah selesai itu ya ada benang-benang lebihan gunting ya oke kita akan coba cek di patung seperti apa ya ini udah selesai ya oke nah ini kawan-kawan hasilnya seperti ini ya tuh detailnya ya oke kawan-kawan semuanya semoga tutorial memasang kerah shanghai atau kerah koko untuk jas ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya berarti untuk tutorial jas koko ini udah selesai finish terima kasih untuk semuanya saya Yudhis Tiawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ayo ayo morning